Hai bila kamu bertemu atau melihat foto kucing berbulut terang dan bermata biru bisa jadi itu adalah kucing ras reddoll kucing reddoll memang terkenal akhir-akhir ini karena kecantikan dan keperbadiannya yang kalem apakah kamu tahu kalau kucing ras ini termasuk dalam ras kucing muda yuk kita simak fakta-fakta ras kucing cantik ini reddoll pertama kali berhasil dikembang biakan pada tahun 1960 oleh Anbecker di Riverside, California, Anbecker mengawinkan induk kucing lokal berbulu panjang dengan beberapa kucing yang ia temukan di lingkungan tempat tinggalnya secara khusus ia memilih kucing-kucing berukuran besar berbulu panjang dan berkepribadian lemah lembut hasil dari perkawinan ini adalah seekor kucing yang ia sebut reddoll karena kecenderungan si kucing untuk jatuh ke pelukan siapapun yang menggendongnya kucing ini termasuk dalam ras-ras kucing terbesar di dunia bersama dengan kucing main corn dan Norwegian forest menurut perhimpunan penyayang kucing kucing reddoll jantan dewasa memiliki berat antara 6,8 sampai 9 kg sementara betina memiliki berat antara 4,5 sampai 6,8 kg kucing ini biasanya memiliki bulu panjang halus berwarna terang seperti putih, krem, coklat, abu-abu dan lain-lain mereka dikenal memiliki pola warna menarik yang mana bulunya berwarna terang pada sekujur tubuh terkecuali pada bagian wajah, telinga, kaki dan ekor bayi kucing ini terlahir berwarna putih polos, pola warna baru tampak beberapa hari setelah kelahirannya kucing ras ini memiliki mata biru yang intens dan cantik mereka memiliki tingkat warna biru yang berbeda-beda pada matanya bila kamu menemukan kucing reddoll merumata kuning atau hijau, kemungkinan besar mereka adalah campuran gen yang menghasilkan pola perwarnaan menarik pada kucing reddoll juga menghasilkan warna biru pada matanya kucing ras ini dikenal senang sekali digendong oleh manusia bahkan beberapa tak keberatan dan tenang bila digendong di punggung kecenderungan ini menjadi ide penamaan mereka mereka juga senang melompat ke pangkuan pemiliknya dan tak begitu banyak tingkah bila sudah ada di atas pangkuan bila mereka digendong di atas pangkuan, mereka pasti ada di dekat si pemilik mereka biasa menyambut pemiliknya di ambang pintu mengikutinya dari satu ruangan ke ruangan lain hingga menemaninya tidur mereka senang mencari perhatian dan bermain dengan mainan yang akan dibawa ke sana kemari beberapa bahkan bisa dilatih untuk mengambil barang yang dilemparkan atau datang bila dipanggil mereka juga lebih suka bermain di lantai biarpun tetap aktif bila diajak bermain kucing ras ini pada umumnya kalem, patuh dan dikenal tak banyak bersuara atau mengeong kecerundungan mereka ini memunculkan beberapa pemahaman keliru bahwa mereka tahan rasa sakit itu tidak benar, sama seperti hewan lainnya mereka tetap bisa merasakan sakit pemilik harus culi memperhatikan gerak-gerik mereka karena kecerundungannya untuk tidak banyak mengeong bila kesakitan atau sedang nah itu tadi adalah fakta-fakta kucing ragdoll apa kamu tertarik untuk mengadopsinya? mereka mereka menump hands memperhatikan gerak layering tidak dili dari